LATIHAN SEDERHANA Orang bilang, agar lengan dan bahu mu kuat, kamu harus pergi ke pusat kebugaran yang dilengkapi berbagai alat olahraga rumit. Mungkin kamu sudah mendengar tips ini berkali-kali, tapi cukup dengan sepasang barbel dan permukaan yang datar, kamu bisa melakukan latihan lengan dan bahu yang efektif di rumah. Push-up dinding Ini adalah latihan sederhana yang membentuk bahu, lengan, dan dada, serta cocok untuk pemanasan. Luruskan lengan dan tempelkan telapak tangan di dinding, lalu jinjit selebar bahu. Tekuk siku dan dorong tubuhmu ke arah dinding. Pertahankan posisi ini beberapa saat, lalu perlahan dorong tubuhmu kembali. Pastikan posturmu tetap lurus. Lakukan 15 hingga 20 kali. MENGANGAT BARBEL DENGAN DADA DITOPANG Latihan ini membentuk otot bahu dan punggung atas. Berbaringlah menghadap ke lantai menggunakan bangku atau permukaan yang miring di mana salah satu sisinya lebih tinggi. Julurkan tangan ke lantai, lalu pegang barbel di kedua tangan atau galon susu. Tekan bahu dan angkat siku ke atas. Tahan beberapa saat, kemudian kembali ke posisi semula. Mengangkat barbel sambil membungkuk. Genggam barbel di masing-masing tangan. Lalu membungkuklah. Tekuk lutut sedikit dengan bertumpu pada paha. Angkat kedua lengan ke samping. Telapak tangan saling berhadapan. Lakukan sebanyak 7 kali. Setelah itu, ulangi 7 kali lagi. Dengan telapak tangan bertolak belakang. Untuk yang terakhir, telapak tangan harus kembali berhadapan. Tapi kali ini, ayunkan ke depan. Pastikan kamu tidak mengangkat bahu. Push up lantai. Berbaringlah di lantai atau matras dengan tangan berada di bawah bahu. Angkat tubuh perlahan dengan meluruskan lengan. Lakukan 15-20 kali. Latihan ini tidak hanya melatih otot bisep, trisep, dan bahu. Tapi juga dada dan otot punggung. Mengangkat barbel sambil berbaring. Berbaringlah di bangku atau permukaan yang miring lainnya dengan barbel di kedua tangan. Angkat lengan ke atas dan sejajar dengan bahu. Tekuk siku perlahan dan bawa barbel ke arah pelipis. Jangan gerakan lengan atas. Cukup lengan bawah saja. Setelah beberapa detik, luruskan lengan kembali. Lakukan 3 set, masing-masing 12-15 kali. Tapi hati-hati, jangan langsung menggunakan beban berat sejak awal. Push up dengan kaki di atas. Untuk latihan ini, kamu hanya butuh dinding. Berjongkok membelakangi dinding. Lalu angkat kaki perlahan menempel ke dinding. Hingga tubuhmu lurus. Berhati-hatilah agar tidak hilang keseimbangan. Letakkan tangan selebar bahu dan turunkan tubuh dengan menekuk siku. Saat kepalamu sedikit di atas lantai, luruskan lengan untuk kembali ke posisi semula. Lakukan sebanyak yang kamu bisa. Dumbbell Curls Bahu tegak, siku di samping, dan telapak tangan menghadap ke depan. Angkat barbel ke arah dagu dengan menekuk siku dan menarik otot bisep. Lakukan 4 set, masing-masing 10-12 kali. Push up terbalik menggunakan kursi. Latihan ini, melatih otot bisep. Letakkan tangan pada kursi, sofa, atau bangku di belakangmu. Tekuk lutut 90 derajat. Turunkan tubuhmu perlahan dengan menekuk siku. Kemudian kembali pada posisi semula. Lakukan sebanyak yang kamu bisa. Zutman Curls Latihan ini mirip dengan dumbbell curls. Pegang barbel di masing-masing tangan, lengan di samping, dan telapak tangan menghadap ke arahmu. Pastikan siku tidak bergerak, lalu angkat beban ke arah dagu dengan telapak tangan mengarah ke wajahmu. Putar tangan 180 derajat hingga telapak tangan menghadap ke depan. Turunkan barbel ke posisi semula. Lakukan 4 set, masing-masing 10-12 kali. Berdiri dan angkat beban lurus. Dengan barbel di kedua tangan, berdiri tegak kerentangan kaki selebar pinggul. Telapak tangan harus menghadap ke arahmu dan siku sedikit menekuk. Angkat lengan ke samping hingga sejajar dengan lantai. Berhenti sejenak, tarik nafas, dan turunkan lengan ke posisi semula. Ulangi latihan 8-12 kali. Shadow Boxing Berdiri dengan kedua kaki selebar bahu dan salah satunya berada di depan. Tekuk klutut sedikit, julurkan satu lengan ke depan dan lipat yang lainnya. Ulangi dengan posisi kaki dan tangan yang berbeda. Pukul udara dengan kepalanmu. Lakukan sebanyak mungkin. Mengangkat barbel sambil duduk. Duduklah di atas kursi dengan punggung lurus dan dua buah barbel berat di kedua tangan. Tekuk siku dengan telapak tangan menghadap ke depan dan kaki menginjak lantai. Gerakkan lengan ke atas perlahan dengan mengangkat siku ke arah kepala hingga lengan lurus. Turunkan barbel kembali ke posisi semula. Lakukan 8-12 kali. Posisi ini mencegah torso mengayun. Itu sebabnya kamu bisa mencobanya dengan beban yang lebih berat. Letakkan barbel di lantai dekat permukaan yang datar. Letakkan lutut kiri di atas permukaan tersebut dan sejajar dengan lantai. Lutut kaki kanan sedikit ditekuk. Tangan kiri harus berada di atas bangku, tapi jangan terlalu dekat dengan lutut. Dengan tangan kanan. Ambil barbel dengan telapak tangan menghadap ke dalam. Angkat barbel ke atas, namun tetap dekat dengan badan. Kemudian, turunkan barbel ke posisi semula, tapi jangan letakkan di lantai. Ubah posisi untuk melatih bahu kiri. Lakukan 10-12 kali setiap posisi. Push up dengan posisi tangan terbalik. Ambil posisi seperti push up di atas lantai dengan lengan lurus lebar bahu serta kaki lurus di belakangmu. Tahan perutmu jangan sampai menggantung. Putar tangan. Pada hingga mengarah ke jari kaki. Coba lakukan 4 set. Dengan 12-15 kali push up. Ini membutuhkan kelenturan dan kekuatan. Jika tidak bisa melakukannya, lakukan saja push up biasa. Posisi ini melatih otot resep bagian luar untuk bekerja ekstra. Pull up Untuk dua latihan berikutnya. Kamu membutuhkan batang pull up. Cengkram batang dengan telapak tangan membelakangimu. Kamu harus memegang batang dengan lengan terbuka lebar. Melebihi bahu. Angkat tubuhmu hingga dada menyentuh batang. Kemudian, turunkan tubuh perlahan dan jangan dihentak. Ulangi gerakan sebanyak yang kamu bisa tanpa kaki menyentuh lantai. Chin up Perbedaan utama antara chin up dan pull up adalah chin up lebih menekankan pada bisep. Cengkraman batang pull up dengan telapak tangan menghadap ke arahmu dan kedua lengan terbuka tidak lebih lebar dari bahu. Lengkungkan sedikit punggung bagian bawah dan tarik tubuhmu ke atas hingga dagu menyentuh bagian atas batang. Pastikan siku tetap dekat dengan tubuh. Setelah beberapa detik, turunkan tubuhmu. Ulangi gerakan tanpa menyentuh lantai sebanyak mungkin. Mengangkat barbel sambil membungkuk. Latihan ini membentuk bagian belakang bahu. Duduklah di atas kursi dan membungkuk dengan dada hampir menyentuh lutut. Genggam barbel dan satukan kakimu dengan punggung lurus serta telapak tangan menghadap betis. Tekuk siku perlahan dan angkat lengan ke samping hingga sejajar dengan lantai. Jangan ayunkan tubuh atau mengangkat lengan ke belakang. Ini dapat menyebabkan cedera punggung. Tahan satu detik dan turunkan lengan ke posisi semula secara perlahan. Pike press Dorong pinggul ke atas hingga seluruh tubuh membentuk huruf V terbalik. Turunkan tubuh dengan gerakan seperti menyelam sementara kaki tetap lurus. Tekuk siku hingga dahi hampir menyentuh lantai di antara kedua tangan. Hembuskan nafas dan kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan sebanyak mungkin. Latihan ini bagus untuk bahu bagian depan dan tengah serta punggung bagian atas. Wowo! Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Terima kasih telah menonton!